Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kolom 2 Akan membahas tentang materi Penyelunan fungsi Tribunometri Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan Nama kami masing-masing Perkenalkan nama saya Wajayna Adilestari Perkenalkan nama saya Fransina Fransialem Perkenalkan nama saya Ada pertanyaan beli sekali Perkenalkan nama saya Mariah Anjir Perkenalkan nama saya Serina Wuturmas Itu adalah perkenalan kami dari Kolom 2 Selamat menikmati Oke baik teman-teman Disini kita akan belajar tentang Penyelunan fungsi Tribunometri Tetapi sebelum kita masuk pada Rumus dengan contoh-contoh Soalnya kita akan belajar sedikit Tentang apa itu pengertian Dari turunan fungsi Tribunometri Nah turunan fungsi Tribunometri adalah Turunan yang fungsi Sinus dan Kosinus Yang didapat dari Konsep limit Atau persamaan turunan Yang melibatkan fungsi-fungsi Trigonometri Seperti Sin Kos Tan Kotan Sekan Dan kosekan Ya baik Disini ada Berapa rumus dari Turunan fungsi Trigonometri Yang pertama Turunan Y sama dengan Sin X Adalah Y aksen Sama dengan Kos X Yang kedua Turunan Y sama dengan Kos X Adalah Y aksen Sama dengan Minus Sin X Yang ketiga Turunan Y sama dengan Tan X Adalah Y aksen Sama dengan Sekuadrat X Yang keempat Turunan Y sama dengan Sin AX Adalah Y aksen Sama dengan Minus Kos Sekuadrat X Yang kelima Turunan Y sama dengan Kos AX Adalah Y aksen Sama dengan Z X Tambah Kalian tan X Yang kelima Turunan Y sama dengan Tan AX Adalah Y aksen Sama dengan AC kuadrat AX Ya baik Tadi itu adalah Rumus-rumus dari Kuki Trigonometri Dan sekarang kita akan Masuk pada Contoh-contoh Sol Oke teman-teman Kita akan masuk Pada contoh soli Pertama Sesuai dengan Rumusnya di atas Turunan Y sama dengan Sin X Adalah Y aksen Sama dengan Kos X Y sama dengan S U Turunan Y Aksen sama dengan U Aksen kali Kos U Contoh Bentukan Turunan dari Y Sama dengan Sin Dalam kurung Lima 5 X kuadrat Tambah 3 Jawaban Jawabannya Y Sama dengan Sin Lima kuadrat Tambah 3 Turunannya Y aksen Sama dengan Sama dengan Sepuluh Sepuluh X Kali Kos Sama dengan Tiga Lima Kuadrat Tambah Tiga Ini adalah Jawaban dari Contoh Soal yang pertama Oke teman-teman Kita lanjut Ke Soal Contoh Nomor 2 Yaitu Disini Y Sama dengan Kos U U Turunan Y Aksen Sama dengan U Aksen Sin Ketuk Ketukkan Turunan Dari Y Sama dengan Kos 7 X Disini Kita langsung Jajak Y Jawaban Yaitu Turunan Turunan Y Sama dengan Y Sama dengan Sama dengan Min Sin BX Sin BX Bagaimana Kalau kuali ini Kita langsung Kejakan Tanya Ini Turunan Sin S Aksen Aksen Min Min 3 Kali 2 X Min Min X Min 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 Sama dengan Di sini min 3 dikali 2 yaitu min 6. Min 6. X. Sin. Sin. Lalu. X. Baik, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Oke teman-teman Sekarang kita akan lanjut Ke contoh soal berikutnya Y Y kan turunan Y aksen Sama dengan Y aksen kali Sekan kuadrat Soalnya Tentukan turunan dari Y sama dengan Tan 4X kurang T Nah T T ini adalah buangan Kostanta Jawab Y sama dengan Tan 4X Kurang T Kurungan Y aksen Sama dengan 4 S Yang kuadrat 4X Kurang I Oke ini adalah Jawaban dari Nomor soal nomor 3 Oke teman-teman Sekarang kita akan lanjut Ke contoh soal yang berikutnya Berikutnya Y sama dengan U kali V Turunan dari Y aksen Sama dengan U aksen V Tambah U V aksen Sekarang kita mencoba soal Dari Tentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat Cos 2X Sekarang kita Coba untuk Mengubiakannya Pertama-tama X kuadrat ini Adalah U Bagi cos 2X ini Adalah V Oke jadi Sekarang kita mencari Turunan dari U Dan kita harus mencari Turunan dari V Turunan dari X kuadrat Yaitu 2X Turunan dari Cos 2X Yaitu Min 2 V 2X Sekarang Kita bisa Masukkan Homesnya Y aksen Sama dengan U Aksen V Ditambah U V Aksen Sama dengan Kita masukkan Di sini U aksen Di sini U aksennya Adalah Oh sorry Ini tadi U aksen Dan ini U aksen Sama dengan Dan ini V aksen Sama dengan Sekarang kita Masukkan U aksen Sama dengan 2X 2X Dikalikan Tunya Yaitu Cos 2X Ditambah U nya X Selanjutnya Dikalikan Min aksen Yaitu Min 2X 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 Sudah Setelah itu Kita mendapatkan Jawabannya Yaitu 2X Cos 2X 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 Ini adalah jawaban Dari contoh soal Ini Ya teman-teman Kita akan lanjut Dengan contoh soal Yang terakhir Yaitu Y sama dengan U per V Turunan dari U Aksen V Kurang U V Aksen Per V Kuadrat Contoh soal Untukkan Turunan dari Tanda In Kepang kita akan menjawabnya bersama-sama pertama-tama kita akan mencarikan U dengan V yaitu ini U U 1 tambah sini X V ini cos X ini adalah U dan V dan kita akan mencari turunan dari U dan V U sama dengan X X X X X X kita akan masukkan di rumus yang ini U U aksen yaitu cos X dan dikurang dengan U dan dikurang dengan U X dibanding dengan Vy2 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 X Y yaitu Vy2 X Tambah sin Sin tambah sin X Sin kuadrat X Per Post kuadrat X Sama dengan Satu tambah sin X Per Post kuadrat X Ini adalah jawaban dari contoh soal yang terakhir Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami Kurang dataminya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh